Nah, ini pasti banyak banget teman-teman yang mengalami ya, pada saat teman-teman ingin mengganti akun pembayaran atau admin pembayarannya nih. Pada saat admin pembayaran yang lama dihapus, semuanya hilang, termasuk admin pembayaran yang baru. Apakah teman-teman pernah mengalami itu? Nah, di sini ada solusinya. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Tutor Santuy 86 semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai admin pembayaran. Karena kemarin sempat ada yang request bank, saya ingin mengganti akun pembayaran. Tapi pada saat admin pembayarannya saya hapus, akun pembayarannya justru hilang. Bang, terus gimana ini solusinya? Termasuk admin pembayaran yang baru. Nah, di sini saya akan kasih solusinya. Jadi simak terus video ini. Jangan di-skip agar nanti teman-teman bisa paham dan bisa mengerti. Sekaligus bisa mempraktekannya di akun teman-teman ya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel Tutor Santuy 86 ini, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya. Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Tutor Santuy 86 ini. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya ya. Jadi pada saat teman-teman ingin mengganti atau menambahkan admin pembayaran, pengalaman saya pada saat mengganti akun pembayaran, itu tidak perlu menghapus admin pembayaran yang lama. Karena kalau sampai admin pembayaran yang lama ini dihapus, maka admin pembayaran yang baru pun ikut hilang, teman-teman. Tidak connect di fitur pembayarannya. Ini sering banget terjadi. Terus gimana solusinya, Bang? Jadi kalau ingin mengganti, cukup tambahkan saja admin pembayaran yang baru. Jadi tidak perlu menghapus admin pembayaran yang lama. Agar untuk fitur pembayarannya ini tidak hilang. Semua yang sudah pernah teman-teman setting seperti NPWP, terus kemudian akun banknya, itu tidak connect di Facebooknya, teman-teman. Terus kemudian cara mengembalikan pada saat admin pembayarannya sudah hilang semua, gimana, Bang? Caranya seperti ini. Teman-teman simak video ini ya. Teman-teman cukup kembali lagi masuk di fitur pembayaran ya. Seperti ini. Terus kemudian teman-teman klik tanda gear. Nah, di bagian ini. Terus kemudian teman-teman masuk di bagian admin atau setting admin pembayaran yang paling bawah. Nah, di sini. Ini kan ada admin pembayaran nih. Teman-teman klik. Terus kemudian cukup teman-teman isikan nama Facebook yang sudah terkait di fanspeak ataupun yang lainnya. Oke, jadi paham ya. Saya ulang lagi. Teman-teman masuk di bagian akun pembayaran. Seperti ini atau fitur pembayaran. Terus kemudian teman-teman masuk di bagian atau klik di bagian tanda gear pocok atas ya. Terus kemudian teman-teman scroll ke bawah. Pilih admin pembayaran. Terus setelah masuk di admin pembayaran, teman-teman masukkan nama Facebook profilnya yang sudah terkait di fanspeak teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau ingin menambahkan admin pembayaran baru, teman-teman harus mempunyai Facebook profil baru. Nanti ketikan namanya di sini, nanti bisa dikaitkan di admin pembayaran terbaru. Oke, jadi seperti itu untuk solusinya. Apabila nanti ada teman-teman yang sudah mengalami sebelumnya dan sudah praktek dan agak sedikit berbeda dengan pembahasan saya, tolong ditambahkan. Oke, nah untuk admin pembayaran yang teman-teman masukkan, seumpama nih admin pembayaran yang lama, namanya apa? Nah, jadi nanti masukkan admin pembayarannya itu sesuai nama yang sudah pernah terkait. Kalau teman-teman ingin menambahkan admin pembayaran untuk fanspeak, teman-teman harus mempunyai Facebook baru. Ya, terus kemudian tambahkan ke akses halaman. Jadikan admin di fanspeak teman-teman dulu. Kemudian baru tambahkan seperti ini tadi. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Ruto Santu 86 ini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.